Pujiono Chahyo Widianto atau yang lebih dikenal dengan Sheikh Puji pernah berada di pusaran pembicaraan banyak orang menjadi magma pemberitaan di tahun 2008 silam saat memenang Lutfiana Ufa yang kala itu masih remaja dan belasan tahun berselang setelah kontroversi Sheikh Puji melakukan praktek poligami, juga menikah genis remaja kisahnya kembali membumbung ke permukaan curahan hati Ufa di jagad maya tentang rasa trauma setelah heboh pernikahan mereka menyisakan segudang tanya apa yang sebenarnya terjadi? bagaimana kondisi Sheikh Puji dan keluarga kini? segala tanya itu menyimpan jawabnya di desa Bedondo kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah di atas lahan sekitar 3,5 hektare are berdiri podong pesantren yang diampus Sheikh Puji dan di tempat ini, Sheikh Puji juga bernahung bersama kedua istri serta lima orang anak sambutan hangat Sheikh Puji juga mengalirkan cerita bahwa Hani Al-Hafid, istri pertama Sheikh Puji tak tinggal satu atap dengan Ufa meski masih tinggal di kawasan yang sama saya ini aku juga belum begitu paham jelasnya pesantren ini luas berapa hektare sih? kalau yang khusus kumplek pondok putri ini 3,5 hektare di luar pondok putra yang putra di sebelah sana itu ya? karena putra sendiri itu berapa hektare? putra sendiri ya sama yang sudah saya siapkan ya ya sudah setelah 3,5 hektare Sheikh Puji dan kedua istri tidak tinggal di satu atap yang sama namun bukan berarti segala perahara bisa direndam begitu saja terutama untuk Ufa yang kini sudah berusia 24 tahun pernikahannya dengan Sheikh Puji belasahan tahun silam masih menyisakan ceruk luka juga trauma sering pertumbuhan menjadi wanita dewasa juga seorang ibu yang telaten mengurus buah hati tercinta Ufa menyebut curahan hati di media sosial sebagai gambaran betapa ia pernah melewati masa-masa berat usai di Pinang Sheikh Puji menjadi pusat perhatian Ufa pernah berlakang trauma lantaran mendapat penolakan cukup keras dari lingkungannya Ufa nih aku mau tanya sedikit ya mengenai tentang kemana sepertama di sosial media tentang cuitan mungkin bisa dicuitkan sedikit ya itu kan survive saya ya selama ini kan dari dulu pemberitaan yang berhidup dengan stigma negatif yang tidak berimbang itu kan sebenarnya dampak kesikir saya kan sangat berpengaruh ya itu dan saya cuma insiring aja sih survive saya selama ini saya terus sekarang baik-baik saja tidak ada masalah itu sih sebenarnya biasa saja tidak ada yang saya langgar yang saya itu berprinsip pada hukum syariat Islam tidak dilanggar ya sudah ibadah saya itu nikahkan ibadah karena memang butuh waktu itu butuh untuk punya keturunan baik sama punya punya keturunan saya menambah istri untuk mencari keturunan sekarang alhamdulillah sudah dikasih keturunan tentang niat dan alasan saya puji hingga alasan dibalik curahan pilu ulfa di jakat maya dijawab tuntas oleh keduanya dan tentang segala penafsiran banyak orang di luar sana tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari juga tergambar jelas lewat serot kamera insert Hani Al-Hafir dan Lutfiya Na'ufa akur sebagai istri pertama dan kedua seakan tanda sekat memisahkan mereka keduanya juga sering berpergian bersama umi dan umi ulfa bisa seperti jelas ya lebihnya seperti kakak adik saya itu ya kalau yang biasa tahu gitu kan gak usah cerita sudah tahu gitu ya selain kondisi keluarga 16 tahun berselang setelah heboh penelitian seh puji dan ufa gemerlap kemewahan sosok satu ini juga menggelitik penasaran publik seh puji masih dilimpahi kekayaan dan berderet barang-barang mewah aneka mobil berharga selangit kini menjadi koleksi seh puji bisnis kaligrafi berlapis kuningan yang penuh dicual hingga ke negeri orang jadi salah satu usaha tempat yang mendulang uang nah jadi sekarang saya puji mau langsung intip koleksi-koleksinya ini udah berapa lama nih saya gak tengok koleksi-koleksi udah berapa lama semenjak saya itu 2009 pulang dari penjara dapat putusan setelah itu bebas saya gak pernah naik mobil ini ini berkali-kali langsung sekalian di penasin ya iya baru langsung panasin ini ini kilometernya masih 8 ribu ini 10 ribu memang jarang dipakai ya gak pernah saya pakai ini mobil mewah ini mobil mewah saya puji kalau pemirsa yang saya pernah ingat saya puji pernah naik mobil ini keliling yang tadi saya sempat ceritakan keliling-keliling dan mobil ini juga kilometer masih 10 ribu kilometer masih 10 ribu gak pernah dipakai belum aku dipakai hanya khusus spesial itu gekel kecil tahun 2008 keliling 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 desa sekarang sudah gak ada kegel kecil kegel kecil itu apa sih 4 4 orang gak salah bermasalahkan memenangkip kecil